Halo guys, kembali lagi bersama saya Patriot dari plasakamera.com Kalian punya gorilapot nggak? Kayaknya punya ya, apalagi jaman vlog sekarang Oke, di video kali ini kita akan ngebahas 5 gorilapot hacks Atau 5 tips and trick unik cara pake gorilapot Apa aja itu? Check it out Oke guys, kalau kalian punya gorilapot dan sempet searching soal gorilapot hacks Pasti akan menemukan video di mana gorilapot dijadikan stabilizer Entah itu caranya kayak gini, dibalik, kemudian bilang seolah-olah videonya pasti bisa stabil Atau ada yang kedua biasanya ditaruh sini, kemudian dijadikan seolah-olah rig Sehingga kerasanya kamera bisa cukup stabil Tapi percayalah, kita udah nyoba itu berkali-kali dan hasilnya nggak pernah stabil Baik itu pake gorilapot yang gede maupun yang kecil sekalipun, hasilnya nggak pernah stabil Jadi untuk alasan itu, kita nggak akan masukin tips gorilapot sebagai stabilizer Kedalam satu video yang kali ini kita buat Tapi kita akan punya 5 tips yang mungkin kalian belum tentu tahu Aku yakin tentu tahu kenapa Karena kita sempet naik beberapa timnya pelaksanaan kamera Dan rata-rata mereka ada yang nggak tahu Sudah di 5 tips yang akan kita presentasikan habis ini Apa aja itu? Ini dia Oke, fungsi pertama adalah sebagai jeep atau sebagai crane Jadi kalau kalian tahu fungsi jimmy jeep atau fungsi crane Dia itu biasanya untuk merekam di mana kamera bisa gerak tilt atas bawah Nah, gorilapot juga bisa menerikan efek yang sama Caranya adalah kita meregangkan dua kaki bagian depan Dan menggunakan satu kaki bagian belakang sebagai tuas pendorong atau penarik Sehingga bisa menerikan efek jimmy jeep atau crane Di mana kamera bisa turun atau naik secara smooth Oke, tips yang kedua adalah gorilapot bisa kalian pakai sebagai first person view Di mana kamera nantinya akan seolah-olah menampilkan apa yang kita lihat Caranya gimana? Sebenarnya yang paling enak itu sebenarnya taruh di punggung sini Eh, sorry Yang satu kaki ditaruh menekuk di punggung Sementara yang sini kita rapetkan di bagian dada Entah itu gimana caranya Nah, nanti kamera ada di sini dan itu biasanya enak Cuma sayangnya, kalau pakai kamera yang cukup berat Dan misalnya ditambahi ball head kayak gini juga Biasanya kameranya akan turun Karena gorilapotnya kalau yang kita pakai ini kurang gede Nah, ada cara yang lebih gampang, cara yang lebih pasti Cara yang nggak mungkin kameranya bisa jatuh Itu, tapi agak nyiksa diri sih Caranya adalah kayak di video berikut Oke, cara yang aku maksud adalah Kalian bisa mengikatkan gorilapot ini di leher Walaupun agak sedikit nyesek Tapi sudut yang diambil dari kamera Pasti menyerupai dengan sudut mata kita yang sebenarnya Jadi bener-bener seolah-olah first person view Yang ketiga adalah tips bahwa gorilapot bisa jadi slider Ayo, gimana kira-kira gorilapot bisa jadi slider Kita udah nanya ke beberapa tim kita Dan mereka terlalu nggak tahu kalau gorilapot juga bisa jadi slider Caranya Buat sudut siku di kedua kaki gorilapot yang bagian depan Kemudian, tempelkan siku-siku dari kaki tadi Ke suatu objek atau suatu surface yang bentuknya juga siku Contohnya adalah ujung meja Dan kalian bisa menggesernya Kayaknya slider Menggunakan pertemuan antara dua sudut siku ini Hasilnya cukup smooth Apalagi kalau kamera kalian ada stabilizernya Oke, tips keempat adalah Kalian harus tahu kalau gorilapot Nggak hanya untuk kamera aja Jadi, gorilapot bisa dibakai sebagai tools mount Atau alias untuk mount beragam alat lainnya Kecuali kamera Contoh paling gampangnya adalah Bisa lampu, bisa microphone, bisa dan lain-lain Yang penting colokannya ulir Kalau untuk lampu, salah satu proteknya adalah seperti berikut Oke, bayangin aja kita mau ngerekam Orang yang lagi buka lemari Tetapi kameranya di dalam lemari Nah, itu kan bisa berabe Karena di dalam lemari nggak ada cahaya Alamat wajahnya orang yang buka lemari jadi nggak kelihatan Nah, gorilapot disini bisa kita gunakan Untuk memasang lampu LED Sehingga kameranya nanti akan melakukan cukupan cahaya Ketika si orang lagi buka lemari tersebut Oke, tips terakhir atau tips kelima dari kita adalah fungsi dasar dari gorilapot Yaitu dia yang bisa di mount di mana aja, kapanpun, di mana pun, sudut kayak gimana pun, di objek mana pun Itu adalah tips terakhir dari kita Nah, jadi gorilapot ini memungkinkan kita untuk memasang si kamera atau tools lainnya di tempat yang paling aneh sekalipun Baik, entah itu kita lagi manjat gedung Kemudian kita ingin dapat sudut pandang di mana kameranya seolah-olah ada di gedung itu juga Itu kan susah tuh kalau pakai kamera biasa tanpa gorilapot Jadi, dengan nanti gorilapot kita bisa mount kamera itu dimanapun Salah satu contohnya adalah di tiang-tiang atau di pelafon-pelafon di tempat taman bermain Nah, menggunakan pipa-pipa atau tiang-tiang yang ada di teman bermain Kita bisa merekatkan gorilapot dengan cara seperti ini Kita tinggal gulung-gulung saja kaki-kakinya di sudut yang sekiranya gorilapot bisa cukup kencang Kemudian kita baru mempunyai kamera dan ingat selalu pastikan gorilapotnya cukup kencang Sehingga ketika nanti kita tinggal, dia nggak akan gerak atau goyang Nah, ketika kita sudah menempatkannya, kita akan dapat sudut pandang yang unik Di mana mungkin akan kesulitan kita dapatkan ketika menggunakan kamera dan tripod biasa Oke guys, terima kasih sudah nonton semua tips dari kita soal gorilapot Ada 5 ya Dan ingat, jangan lupa, jangan pernah pakai gorilapot untuk stabilizer, nggak akan stabil Jadi, itu saja tips dari kita Terima kasih sudah nonton sampai menit ini Jangan lupa like, jangan lupa subscribe Dan tonton terus video-video kita yang lainnya juga Kalau kalian ada saran atau mungkin ada request video-video lain yang mungkin bisa kita lakukan Jangan lupa tinggalin komen Daaah Terima kasih sudah menonton!